Intro Akibat serangan kelompok bersenjata di Nduga, Papua sudah dievakuasi ke Timika Bersamanya juga dievakuasi rekannya anggota TNI yang tewas terluka tembak Pukul 11.54 waktu Indonesia bagian timur helikopter Bel Penerbat tiba di Bandara Kenenyam, Kabupaten Nduga Helikopter ini membawa jenazah Serdahan Doko yang tewas akibat di tembak kelompok bersenjata Helikopter ini juga membawa peratus sugeng yang terluka tembak pada lengan kanan Mereka korban serangan kelompok bersenjata pada 1 dan 2 Desember lalu di perbatasan Kabupaten Wamena dengan Nduga, Papua Jenazah Serdahan Doko kemudian disemayamkan di Markas Komando Brigade Infantri 25 Jaya Keramotimika, Papua Dan Rem 172 Peraja Wirasakti Jayawijaya, Kolonel Infantri Jonathan Binsarpe Sianipar mengatakan Pihaknya berupaya melakukan evakuasi para korban Namun mereka masih sempat dihadang kelompok bersenjata dan kontak masih sempat berlangsung Panglima daerah militer Marko Dap 3 Duga Tentara Menduga Tentara Pembahasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Egyanus Kogoya menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek jembatan Kali Yigi, Distrik Yigi, Nduga, Papua Dilansir CNN Indonesia.com, pengakuan ini disampaikan langsung oleh jurubicara TPNPB, Sebi Sambom Ia juga membenarkan serangan yang terjadi di pos Yonif 755 Yalet di Distrik Bua Dilakukan oleh kelompok Egyanus Sebi menjelaskan sejak awal kelompok mereka memang menyasar proyek jembatan tersebut Sedikitnya selama 3 bulan, kelompok Egyanus memantau pekerja di proyek tersebut Terima kasih telah menonton!